Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan pada kalian betapa mudahnya kita membuat fitur video call pada aplikasi yang kita miliki. Untuk pembuatannya, saya akan menggunakan Jigo Cloud, yaitu sebuah cloud communication service provider yang didirikan sejak tahun 2015. Jigo Cloud ini memiliki produk yang akan sangat-sangat membantu kita membuat fitur seperti video call, in-app chat, live streaming, dan juga fitur-fitur komunikasi lainnya. Bagi yang ingin belajar, kalian bisa langsung aja daftar dan mendapatkan 10.000 menit gratis untuk kalian gunakan ketika kalian mempelajari Jigo Cloud ini. Dengan menggunakan Jigo Cloud, kalian dapat memilih apakah kalian ingin menggunakan UIKit yang sudah disediakan atau kalian ingin menggunakan SDK-nya saja, sedangkan UI-nya itu buat sendiri. Nah, tapi untuk video ini, saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana menggunakan UIKit yang telah disediakan dan juga bagaimana melakukan beberapa modifikasi pada UIKit tersebut. Untuk keperluan video ini, saya sudah memberikan sebuah proyek awal dan dapat kalian ambil pada link di deskripsi ya. Jika kalian nanti jalankan, kalian akan mendapatkan tempelan seperti ini. Ada 3 buah text field untuk memasukkan call ID, user ID, dan juga username. Lalu di bawahnya terdapat tombol untuk join video call. Nah, sekarang kita akan coba membuat akun Jigo Cloud terlebih dahulu. Kalian bisa peroleh link-nya di deskripsi video ini juga. Silahkan kalian masukkan data-data kalian di sini. Di sini kalian masukkan nama kalian, lalu ini nama akhir kalian ya. Di sini untuk negaranya, pilih Indonesia. Work email, kalian masukkan email kalian. Lalu kalau sudah dimasukkan email-nya, kalian klik get code. Setelah itu masukkan kode yang diberikan. Berikan password-nya. Lalu di sini kalian centrang yang I have read and agree ya. Di sininya kalian opsional. Kalau pengen dapet produk update, kalian bisa centrang. Kalau nggak, nggak apa-apa. Nggak usah juga. Setelah itu, kalian start your free trial. Nah, di sini kalian akan mendapatkan 10.000 menit gratis untuk kalian gunakan selama belajar. Karena saya sudah pernah sign up, maka saya langsung masuk ke dashboard-nya ya. Nah, setelah login, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Di sini kalian tinggal create your first project ya. Di sini. Setelah itu, kalian pilih fitur yang ingin kalian pakai. Untuk saat ini kita pilih voice dan video call. Pilih next. Masukkan nama project-nya. Misalnya call kit demo. Nah, di sini kita diberikan dua pilihan. Yaitu ingin menggunakan UIKit. Atau hanya ingin menggunakan SDK-nya saja. Bagi kalian yang perlu cepat dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk sistem aplikasi yang kalian buat, kalian dapat menggunakan UIKit ini. Jadinya lebih simple dan juga lebih cepat mengimplementasinya. Namun, jika kalian ingin membuat UI-nya sendiri dengan segala kebebasan untuk berkreasi, kalian dapat menggunakan SDK-nya saja. Ya, tapi skenario ini tentu akan membutuhkan jauh lebih banyak waktu untuk mengerjakannya ya. Nah, di sini kita pilih dulu start with UIKit. Lalu pilih start building your app. Kita pilih Flutter ya. Setelah itu kita pilih fitur yang ingin kita gunakan. Untuk free version-nya, kita hanya dapat menggunakan call invitation dan juga standard face beautification. Jadi kita langsung saja ya ke bawah. Pilih ini, save and start to integrate. Nah, di sini kalian akan mendapatkan app ID dan juga app sign. App ID dan app sign ini akan kita butuhkan ketika kita akan melakukan video call. Sekarang kita pindah ke Visual Studio Code. Di sini kita buat file dulu, settings misalnya, .dat Di sini kita buat const int gigocloud app ID. Lalu const string gigocloud app sign. Nah, di sini tinggal kita copy gigocloud app ID dan juga app sign-nya dari dashboard kita tadi. Misalnya seperti ini. Kalian save. Setelah itu kita kembali lagi. Kita ke admin console. Nah, sekarang proyek kalian akan terlihat di depan sini ya. Kalau kalian ingin melihat kembali app ID dan app sign dari proyek kalian, kalian bisa langsung saja klik proyeknya. Di sini. Oke, sekarang kita mulai koding-nya ya. Kalian bisa klik view guide. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke dokumentasi dari gigocloud dengan topik call kit. Pilih quick start. Nah, di sini kita tinggal ikuti aja ya. Pertama-tama kita perlu menambahkan pada pubspec email kita, gigouikid pre-built call. Ini kalian jalankan aja di terminal. Tinggal di copy. Kalian jalankan ya. Kalau sudah di save. Setelah itu kalian buat satu buah file, misalnya call page. Lalu import di sini. Gigouikid pre-built call. Yang ini ya. Save. Setelah itu kalian ke bawah lagi. Nah, ini koding-annya ya. Tinggal copy aja. Kita import material.dart-nya. Nah, ini app id-nya kita pasang yang tadi ya. Gigocloud app id. Yang ini gigocloud app sign. Nah, untuk user id, username, dan juga call id, kita akan minta dari main page. Jadi di sini kita buat final string, user id, final string, username. Kita tambahkan di constructornya ya. Save. Kita ganti di sini. Ini juga kita ganti. Nah, di bagian bawahnya ini ada kesalahan kodingan ya. Di sini harusnya ada konteksnya. Seperti ini. Jadi di sini, di dalam method build kita, kita akan mengembalikan satu buah widget, yaitu halaman video call, yang sudah dibuatkan oleh gigocloud. Nah, ini ada beberapa parameter di dalam constructornya. Yang kita perlukan adalah app id-nya, app sign-nya, user id, username, dan juga call id. Lalu di sini ada configuration-nya. Untuk configuration-nya, kita menggunakan one-on-one video call. Sebenarnya ini ada banyak. Ada group voice call, group video call, one-on-one video call, one-on-one voice call. Untuk saat ini, kita gunakan one-on-one video call. Nah, one-on-one video call ini juga punya banyak property yang bisa kita ubah-ubah ya, kita custom. Contohnya ini, on only self-in room. Property ini meminta satu buah fungsi yang akan dijalankan ketika di dalam ruangan video call itu tinggal kita sendirian ya. Nah, di sini kita akan langsung pop. Jadinya kita keluar dari halaman video call. Kalau tinggal kita sendiri yang di situ. Kalau sudah, kita konfigurasi terlebih dahulu beberapa hal untuk Android dan iOS-nya ya. Kita ke bawah. Untuk Android, compile SDK version-nya itu harus 33. Lalu minimalnya itu 21. Kita ubah ya. Kita ke Android. Ke app. Ada build gradle. Kita cari. Compile SDK version-nya 33. Minimalnya 21. Kalian save. Lalu berikutnya, kita akan tambahkan app permission. Kita ke src. Kemain. Android unmanifest. Kalau sudah, kalian save. Ini tutup lagi. Lalu kita ke Android app. Kita buat file namanya ini ya. di sini kita akan isi ini. Save. Lalu kita ke Android app. Build gradle. Terus kita copy kan ini. Di dalam bagian release ya. yang ini. Kita ke build gradle. Nah, di bagian release ini. Kita tambahkan. Ini. Save. Berikutnya untuk iOS. Kita tambahkan ini pada file info playlist. Kita ke iOS. Runner. Nah, ini ya. Info playlist. Kita tambahkan di sini. Save. Setelah itu kita buka folder iOS ini di dalam Xcode. Klik kanan. Open in Xcode. Kita ke sini. Runner. Runner. Build setting. Kita pastikan iOS deployment targetnya itu 11 atau lebih ya. di sini udah 11. Setelah itu build libraries for distributionnya itu kita setting 0. Ini udah no juga ya. Lalu di sini only save API extensionnya juga no. Nah, di sini juga udah no. Jadi udah aman. Sekarang ini kita close. kita langsung coba aja ya. Kita F5. kita pilih allow. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ya call ID-nya. Call ID-nya ini bebas ya. Kita masukkan misalnya call ID demo 1. user ID-nya user 01. Username-nya misalnya eriko darmawan. klik join video call-nya. Oh iya. Kita kelupaan ya. Kita belum masukkan di sini. Di main page. Nah ini ya. Join video call-nya. kita save. Kita restart aja ya. Sekarang kita coba lagi. kita join. Oke. 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 Oke, sudah berhasil ya. Ini tampilan kalau kita pakai kamera depan. Sekarang kita coba ganti kamera belakang. Nah, ini kamera belakangnya. Kita coba matikan kameranya. Seperti ini. Kita juga bisa coba matikan mic-nya. Kita nyalakan lagi mic-nya. Ya, jadi ini tampilan kalau sendirian. Sekarang kalau misalnya banyakan gimana nih? Kita coba yang 2 dulu ya. Setelah itu kita baru coba lebih dari 2 user. Sekarang kita kembali ke Visual Studio-nya. ini saya stop dulu ya. Saya akan coba pakai simulator ya. Jadi saya ingin menunjukkan kalau di simulator seperti apa. Tadi kan di IOS-nya ya. Setelah kelima ya. Oke, ini sudah selesai. Kita coba masukkan lagi ya. Misalnya, kalau ID demo 2. User ID-nya sama ya. 01. Ini Riko Darmawan. Kita join. Nah, ini saya tunjukkan supaya kalian nggak kaget ya atau bingung. Kalau kita mencobanya di simulator iPhone, ini tampilannya emang seperti ini ya. Layarnya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau kalian nyobanya di iPhone benerannya, ini bakalan kelihatan nih tampilannya seperti yang sebelumnya. ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita tambahkan di Android ya. Saya compile juga di Android. Nah, ini sudah saya compile ya. Call ID demo 2. User 02. Misalnya, Jenny Kim. Kita join. Oke, sudah berhasil ya. Sudah masuk ya. Ini, sorry ya. Yang muncul bukan Jenny Blackpink ya, tapi saya lagi ya. Jadinya seperti ini nih. Tampilannya kalau 2 ya. Jadi, disini ada layar yang lawan kita bicaranya ya. Ini Riko Darmawan. Nah, ini foto kitanya nih. Ya. Jenny Kim. Nah, kalau yang disatunya lagi, ini lawan bicaranya kan Jenny Kim ya. Ini fotonya dia itu yang Eriko. Ya. Ini kita coba pasang jadi thumbnail aja ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk lebih dari 2 device ya. Kita tambahkan device yang ketiga. Oke, disini kita pilih Android saya yang lain. Kita coba compile. Nah, sudah ya. Sekarang kita coba masukkan ya. Call ID demo 2. User ID-nya user 03. Namanya Lalisa Manoban. Join. Nah, berhasil ya. Seperti dugaan kalian ya, Lalisa-nya ganti jadi saya lagi ya. Ini kalau tampilannya jadi bertiga ya. Bisa kalian lihat nanti di iPhone tampilannya seperti ini. Lalu kalau di ini Note 10 ya, tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya handphonenya lebar ya, ini default bentuknya kayak gini ya. Kalau dibuka jadi dianya kotak. Jadi UIKit-nya Zigo Cloud ini udah responsif ya. Tampilannya seperti ini nih. Oke, ini saya taruh juga ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan kustomisasi dari UIKit yang kita pakai ini. Untuk yang pertama, kita akan coba buat tampilan call-nya ini menjadi bentuk gallery. Ini caranya sangat mudah. Kita ke Visual Studio Code. Kita ke Call Page. Di sini kita ubah layout-nya menjadi Zigo Layout Gallery. Kita save. Bagi kalian yang bingung dengan operator dua titik ini atau Cascade Notation, kalian bisa lihat di video saya PBO Dart nomor 17 ya. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi bentuknya gallery. Kalau ada 4 ya nanti ini nambah 1 lagi. Kalau 5 ya ini lebih kecil lagi ya. Jadinya cukup untuk 5 orang. Nah, berikutnya kita akan coba untuk mengubah avatar yang kita gunakan ketika kita sedang mematikan kamera. Sebelumnya itu kan seperti ini ya. Kalau saya matikan kameranya. Nah, ini jadi inisial dari namanya. Di sini Errico Darmawan tulisannya E. Nah, misalnya mau saya ganti nih avatarnya. Kita ke Visual Studio Code lagi. Di sini tinggal kita tambahkan avatar builder. Di sini saya sudah menyediakan satu buah widget namanya avatar ya. Kita akan gunakan widget ini sebagai avatar penggantinya. Avatar ini akan menampilkan 3 huruf pertama dari nama kita. Jadi, kalau Errico tampilannya Eri. Ini kita kembalikannya avatar. Size-nya size. Username-nya kita ambil dari user. Kita cek dulu kalau usernya tidak sama dengan 0 maka kita akan ambil user.name. kalau misalnya 0 kita kasihnya string kosong aja ya. Nah, ini kita kurung. Kita save. Nah, sekarang kita lihat ya. Bisa kalian lihat sekarang tampilan avatar-nya berubah ya. Jadi, 3 huruf pertama dari namanya yaitu Eri. Yang lain juga sama. kita coba yang lain. Oh iya, kalau misalnya kalian sedang mematikan mic lalu kalian juga mematikan kamera itu kalian dianggap tidak hadir ya di dalam video call ini. Jadi, contohnya seperti ini. Ini kan lagi mati ya mic-nya ya. Sekarang saya matikan kameranya. Nah, hilang ya. Lalisanya nggak ada. Kalau misalnya saya nyalakan mic-nya nah, muncul. oke, saya kembalikan lagi ya tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan coba ubah juga background-nya. Background ini dapat kalian ganti dengan apapun. Namun, agar tutorial ini tetap simple dan tidak membingungkan, kita akan coba ganti dengan kontainer yang berwarna blue-gray. Kita kembali lagi. Untuk mengganti background, kita ke sini dulu. Kita tambahkan audio-video-view config. Kita ketik jigo pre-build audio-video-view config. Yang ini. Save dulu. Nah, di dalamnya ini ada background builder nih. Background builder-nya kita berikan kontainer ya. Di mana width-nya itu kita berikan size.width height-nya size.height. Lalu color-nya kita ganti color.blue-gray. Kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat. Sekarang background-nya sudah berubah ya. Jadi, warna blue-gray. Sekarang kita akan coba tambahkan button pada button menu bar-nya. Kita akan berikan tombol untuk melihat daftar peserta. Di sini kita tambahkan bottom menu bar config. Jigo bottom menu bar config. Ada buttons. Cons. Nah, kita akan tambahkan Jigo menu bar button name. Yang pertama toggle camera button. Lalu toggle microphone. Terus hang up button. Switch audio. Lalu switch camera. Dan yang terakhir kita tambahkan untuk melihat member. Save. Sekarang kita lihat. Kalau kita klik sekarang di sini jadi ada titik-titik tiga ya. Nah, di sini ada yang switch camera. Di sini untuk nampilin member yang ikutan video call. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada tiga orang yang ikutan. di sini juga sama ya. Tuh. Jadi seperti ini. Oke, sekarang untuk yang terakhir saya akan tunjukkan bagaimana jika kita ingin memberikan pop-up dialog untuk mengkonfirmasi apakah kita benar-benar ingin mengakhiri panggilan atau tidak. Nah, kita kembali lagi ke VS Code-nya ya. Kita tambahkan di sini on hang up confirmation. ini kita buat async return await show dialog konteksnya konteks buildernya return alert dialog kita berikan judulnya hang up confirmation lalu kita berikan kontennya Are you sure? Action-nya kita berikan elevated button ada dua ya yang satu yes yang satunya lagi no lalu untuk yang yes kita navigator pop ya terus kita kembalikan hasilnya true untuk ya no kita berikan return-nya itu false ya kita save lalu di sini jangan lupa tambahkan juga barrier dismissible ini false ya jadi untuk keluar dari pop-up-nya kita harus klik antara yes atau no nggak bisa klik di luar pop-up sekarang kita lihat hasilnya di sini saya akan coba tutup nah muncul ya pertanyaan apakah kita yakin ingin mengakhiri telepon kalau misalnya kita klik di luar nggak bisa ya karena barrier dismissible-nya sudah kita buat false kalau misalnya kita klik no ya nggak jadi keluar kalau misalnya kita klik yes nah keluar ya jadi tinggal berdua oke jadi seperti itu ya caranya kita membuat fitur video call dengan menggunakan Jigo Cloud mudah banget ya bagi yang ingin mempelajari contoh kustomisasi lain yang dapat dilakukan pada UIKit ini kalian bisa lihat di bagian custom pre-built UI sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa sub indo by broth3rmax